Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horror dengan judul Santet Dendam Masa Lalu Treat ini ditulis oleh Ed Om Rush Bagi kalian yang belum follow akun twitternya Silahkan bisa mampir dulu dan di follow Oke kalau sudah So let's The Horns begin Sudah sebulan wanita itu terbaring di atas tempat tidur Tubuhnya yang semula berisi Kini hanya tinggal tulang yang dibalut kulit Sesekali terdengar suara rintian liri dari mulutnya Mah sabar ya Aku dan adik masih mencari-cari info Orang yang bisa menyembuhkan sakitnya mama Dan kata ibunya temanku Di daerah Amuntai ada semacam pengobatan tradisional Ucap Deli seraya mengusap pelan lengan sang ibu Wanita yang merupakan ibunya Deli itu Mengangguk pelan Setelah mendengar perkataan anaknya Malam itu Suasana di rumah kayu berukuran 9x18 meter tersebut Tampak lenggang Di alaman rumah juga tampak banjir Karena hujan yang turun dari siang tadi Orang-orang di dalam rumah pun Sepertinya sudah tertidur pulas Sementara Dua orang yang memang bertugas jaga kampung di malam itu Mulai berkeliling untuk memastikan keamanan kampung mereka Sambil mengobrol satu sama lain Tiba-tiba langkah salah satu diantara keduanya terhenti Matanya melotot menatap ke arah rumah kayu Berukuran 9x18 situ Kenapa Din? Ujar temannya yang mengenakan jaket bola tersebut Sembari ikut menoleh ke arah yang dilihat oleh Udin Saat melihat ke arah rumah itu Temannya Udin pun lantas terdiam Matanya ikut melotot Ayo pergi Ujar Udin menarik tangan temannya Dan langsung mengajaknya untuk berlari menjauh Setelah tiba di depan Musola Udin dan Iwan berhenti berlari Nafas mereka ngos-ngosan Apa itu tadi Din? Tanya Iwan Tidak tahu Tapi mirip seperti bola api Bisa jadi itu kuyang Wan Hah? Kuyang? Udin menyeka keringatnya dengan sarung yang sedari tadi Ia selempangkan di bahunya Lalu Udin langsung masuk ke dalam Musola untuk beristirahat Ia sudah tidak ingin melanjutkan tugasnya malam itu dikarenakan takut Beralih ke rumah berukuran 9x18 situ Milik keluarga Haji Hair Orang yang cukup terpandang di desa itu Oe Oe Suara tangisan cucu Haji Hair yang berusia 20 hari itu sangat kencang Bahkan suara tangisannya sampai membangunkan orang-orang di dalam rumah tersebut Kenapa Amat Lin? Tanya Hajah Sumi Istri dari Haji Hair Tidak tahu mah Setelah mendengar suara ledakan seperti ban pecah di luar Amat langsung menangis begini Mungkin Sakit perutnya Lin Coba oleskan minyak kayu putih Ujar ya Jihair Sudah bah Tapi Ahmad tetap menangis Bagaimana ya? Hajah Sumi mengambil cucunya dari gendongan Linda Beliau berusaha menenangkan tangisan bayi itu Namun bayi tersebut tak mau berhenti menangis Malah kini suaranya terdengar parau Akibat terlalu lama menangis Disodorkan susu pun ia tak mau Entah apa yang sedang dirasakan oleh bayi itu Tapi bagaimana kita akan membawa mama ke Amuntai kak Sementara pekerjaanku disini masih menumpuk Kalau tidak diselesaikan Pasti aku akan langsung dipecat Ujar Andi Kalau memang begitu Biar aku yang pergi membawa mama Aku minta tolong pada Arman Kata Deli dengan nada tinggi Ini mama kita kak Sementara Arman itu hanya pacar kakak Dan aku minta kakak Jangan terlalu melibatkan dia Dalam masalah keluarga kita Tidak ada masalahnya Lagi pula Apa kamu gak mikir Bagaimana aku mengurus mama seorang diri Di perjalanan kesana Padahal kamu tahu Keadaan mama bagaimana kan Andi mengalah Ia menyetujui kakaknya pergi ke Amuntai Membawa sang ibu dengan ditemani oleh Arman Kekasih kakaknya itu Namun pada malam harinya itu Keadaan sang ibu mendadak menurun drastis Ibunya terus merintih dan meracu aneh Hingga membuat Deli dan Andi Memutuskan untuk langsung Membawa ibu mereka ke rumah sakit Walau sebelumnya ibu mereka juga Pernah dibawa ke rumah sakit Tetapi karena dokter menjelaskan Dan memberitahu hasil rongsen ibu mereka Waktu itu Yang tidak masuk akal Sehingga membuat keduanya Sudah tak mau lagi Membawa sang ibu ke rumah sakit Hasilnya pasti salah Mana mungkin di dalam tubuh mama Ada paku dan beling Memangnya mama saya kesurupan kuda lumping Sampai makan-makan beling dan paku begitu Ujar Deli waktu itu marah pada dokter Mana ambulannya Andi Kasian mama Andi Isak Deli sambil terus mendekat tubuh ibunya Tiba-tiba wanita itu terbatuk Dan dari mulutnya menyembur darah kental Berbau busuk yang bercampur Dengan beberapa ekor belatung Andi Teriak Deli stres Baju Deli basah kena darah Dan beberapa belatung itu Berjatuhan ke atas kasur Andi panik Ia tak tahu harus berbuat apa Jiji dan takut campur aduk Ia rasakan Siren ambulans terdengar mendekat Ke arah rumah mereka Dan tidak lama kemudian Beberapa petugas langsung masuk Dalam rumah untuk menjemput ibunya Deli Deli duduk di samping ibunya Ia terus menangis Darah berbau busuk yang masih menempel Di bajunya tak lagi ia hiraukan Cepat pak Ujarnya pada sopir ambulans tersebut Sementara Andi masih berada di rumah Wajahnya terlihat pucat Begitu melihat belatung-belatung itu Menggeliat di kasur ibunya Brak Terdengar suara seperti benda jatuh Di atas atap rumah Yang membuat Andi kaget Suara apa itu Gumam Andi Matanya terus menatap Ke atas pelafon Belum sempat mengetahui Asal-muasal suara tersebut Andi langsung teringat akan ibunya Yang sedang dalam perjalanan Ke rumah sakit Dia harus segera menyusul ke sana Setelah mengambil kunci motornya Andi lantas bergegas keluar rumah Ia mengendarai motornya Dengan kecepatan tinggi Tidak disangka Dan entah bagaimana Tiba-tiba saja Seekor burung hantu melintas di depannya Burung itu terbang rendah Hingga membuat Andi tak bisa mengelaknya Dan burung itu kemudian jatuh ke jalan Mengkelepar-kelepar Karena tertabrak oleh Andi Sial Umpat Andi Lalu tanpa mempedulikan burung itu Ia kembali tancap gas Melanjutkan perjalanannya Sesampainya di rumah sakit Ia melihat kakaknya yang menangis Terseduh-seduh di kursi Bagaimana keadaan mama kak? Tanya Andi Deli menggeleng Ia menyekar air matanya Menggunakan punggung tangan Dipeluknya sang adik Untuk sekedar menenangkan dirinya Kita berdoa saja kak Semoga tidak terjadi hal buruk pada mama Tidak berapa lama kemudian Dokter yang menangani ibu mereka keluar Wajahnya tampak sendu Maaf Kami sudah berusaha Tapi takdir berkata lain Ibu kalian Meninggal dunia Deli terjatuh Karena kakinya yang seketika gemetar Dan seolah tak lagi mampu menahan beban tubuhnya Ia menangis histeris Kenangan indah bersama ibunya dulu Langsung terbesit diingatan Membuat Deli semakin bersedih Saat pemakaman Ada beberapa ibu-ibu yang bergosip di teras Dan tak sengaja Deli mendengar Apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu Sepertinya disantet bu Ujar ibu-ibu yang memakai dasar hitam Bermotif bunga Saat mereka menyadari keadaan Deli Ibu itu pun langsung bubar Di tempat yang berbeda Namun di waktu yang sama Di rumah Haji Hair terlihat juga ada bendera kematian Ternyata cucu beliau yang usianya Tak sampai sebulan itu telah meninggal dunia Kemarin sewaktu kami keliling kampung Kami melihat ada seperti bola api merah melayang Di area rumah Pak Haji Saya rasa itu kuyang Dan kemungkinan kuyang itu yang mengganggu cucu Pak Haji Ujar Udin Shh Jangan keras-keras Nanti didengar Pak Haji Kamu kan tahu Beliau itu orangnya bagaimana Beliau gak akan percaya dengan yang begituan Tegur Syahrul Udin menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal Raut wajahnya seketika berubah Dan kepalanya langsung menunduk Kala melihat Haji Hair keluar Hari-hari berlalu Di rumahnya Deli masih bersedih dengan kepergian ibunya Pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan Menjadi terbengkalai selepas kematian ibunya Andi dan Arman sudah membujuknya dan menasehati Supaya Deli bisa ikhlas dan melupakan ibunya Namun tentu Tidak semudah itu bagi Deli Beralih ke rumah Haji Hair Saat itu Haji Sumi tengah makan Namun-namun tiba-tiba Ia merasakan seperti ada bau busuk yang menyengat di sekitarnya Bau busuk itu mirip seperti bangkai hewan Namun tidak diketahui dari mana asalnya Kenapa? Tanya Haji Hair yang melihat gelagat istrinya itu Abang mencium bau busuk tidak? Sepertinya ada tikus mati disini Tidak ada bau apa-apa Haji Sumi mengerutkan alisnya Masa cuma aku yang mencium bau busuk ini? Gumamnya Siti Iya mah Jawab Siti Menantu dari Haji Sumi Kamu merasa ada bau busuk tidak? Iya mah Baunya sudah ada sejak tadi malam Nah kan Berarti bukan cuma aku yang mencium baunya Oh iya Siti Linda sudah makan Sudah mah Tadi makan bareng aku Jawab Siti Syukurlah Haji Hair dan Haji Sumi memiliki tiga orang anak laki-laki Dua sudah berkeluarga Dan yang bungsu masih kuliah Mama khawatir dengan Linda Tik Kasian dia Kamu temanilah dia ya Jangan dibiarkan seorang diri Pesan Haji Sumi pada Siti Siti mengangguk sambil tersenyum Karena bau busuk itu semakin menjadi Akhirnya Haji Sumi memutuskan untuk mencari sumber penyebab bau tersebut Namun hampir satu jam mencari Sumber bau busuk itu tidak juga ditemukan Malam harinya Ketika seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang makan tanpa meja itu Mereka dikagetkan dengan lauk pauk berulat Yang padahal baru tadi sore dimasak Kenapa bisa berulat dan berlendir begini ya? Padahal mama baru tadi sore memasaknya Ujar Siti Bisa jadi ayam yang dimasak itu sudah busuk sebelumnya Tidak mungkin bah Karena ayamnya masih segar Bahkan pas aku belinya tadi Itu ayam masih hidup Dan dipotong langsung Sama pemiliknya Banta aja Sumi Tidak hanya sampai disitu Keanehan terus berlanjut Dengan munculnya ular di dalam rumah Kemarin dentuman Setelah itu bau busuk yang sampai sekarang tidak diketahui asalnya Lalu lauk pauk yang baru dimasak malah berulat Habis itu ada ular di dalam rumah Dan sekarang mama tiba-tiba sakit Ujar Siti pada Linda saat mereka berkumpul di pelataran rumah Kamu merasa aneh gak? Kalau aku merasa ini sangat aneh Dan sepertinya memang ada orang yang berniat tidak baik pada keluarga kita Lanjut Siti Linda mengelah nafas panjang Entah lati Tapi bisa saja kan ini hanya kebetulan saja Kalau ular masuk rumah kan wajar Sebab sekarang musim penghujan Siti Panggil Haji Hair dari dalam rumah Bergegas Siti dan Linda masuk dalam rumah Mengampiri kamar Haji Sumi dan Haji Hair Kenapa bah? Tanya Siti Ini Pemak kalian katanya punggungnya sakit Siti langsung mendekat dan duduk di samping tubuh Haji Sumi yang terbaring Sakit bagaimana mah? Tanya Linda dan Siti bersamaan Seperti ada yang menggigit Rasanya nyut-nyutan Coba kamu lihat Barangkali kasur ini ada sesuatu Ujar Raja Sumi Siti lantas mulai mengecek kasur dan selimut yang dipakai mertuanya itu Namun tidak ada apa-apa di situ Tidak ada apa-apa mah Mungkin itu tadi hanya perasaan mama saja Tidak Ti Aduh Nah tuh kan Punggung mama ada yang menggigit lagi Namun lagi-lagi setelah dicek Tidak ada apa-apa di punggung Haji Sumi Karena beliau terus-terusan mengeluhkan kalau ada yang menggigitnya Akhirnya oleh Siti dan Haji Hair Tubuh Haji Sumi dipindahkan ke ruang depan yang lebih terbuka Sementara mereka membersihkan kamar dari binatang penggigit yang tidak diketahui itu Aduh Disini pun aku kena gigi juga Siti Siti Teriak Haji Sumi mulai marah-marah Iya mah Jawab Siti sambil berlari mendekat Coba cari betul-betul binatang itu Siti Mama kena gigi lagi nih Siti menacap Haji Hair Tidak ada binatang apa-apa Itu hanya perasaanmu saja Siti Kamu tolong panggilkan mantri ya Suruh Haji Hair pada menantunya itu Inggi bah Oleh pak mantri Haji Sumi disuntik Dan diberikan obat Dan untungnya setelah obat itu bekerja Haji Sumi bisa tertidur dengan nyenyak malam itu Tetapi Haji Sumi harinya terbangun karena suara kucing berkelahi tepat berada di bawah rumah Cukup lama sekali kucing-kucing itu berkelahi Diusir dan disiram air tidak menghentikan perkelahan mereka Bahkan Haji Hair sampai memukul lantai untuk menakut-nakuti kucing tersebut Tetapi tetap saja Kucing-kucing itu seperti tidak mau tahu Hingga akhirnya Haji Hair harus keluar rumah untuk menghisir mereka Saat senter yang dipegang Haji Hair menyorot ke bawah rumah Terlihatlah dua ekor kucing hitam dengan mata merah menyala Menatap Haji Hair yang saat itu masuk ke bawah rumah untuk menghisir mereka Astagfirullahaladzim Hush! Hush! Pergi! Hush! Untungnya setelah itu kedua kucing hitam tersebut akhirnya pergi Namun baru saja semuanya kembali tenang Tiba-tiba Haji Sumi berteriak histeris seperti orang ketakutan Dan ketika ditanya Haji Sumi malah menunjuk ke bagian pojok kamar dengan mata yang tertutup Kenapa mah? Tanya Siti Itu ti Itu Ada hantu disitu Gak ada apa-apa mah disitu Semakin hari keadaan Haji Sumi semakin aneh Ia juga kerap kali mengeluhkan Adelipan di dalam kamar mandi Yang padahal oleh anggota keluarga lainnya tidak terlihat Bahkan suara kucing berkelahi di bawah rumah Hampir tiap malam terdengar Di waktu yang selalu sama Dan suara burung kangkulai Juga terdengar semakin dekat dengan rumah Suara burung yang dipercaya sebagai penanda kematian seseorang Atau tidak lama lagi Akan ada seseorang yang meninggal dunia Aduh Perutku sakit sekali Coba periksa Lihat ini seperti ada lubang di perutku Aduh Rinti Haji Sumi Seluruh anggota keluarga tentu saja bingung Karena mereka sama sekali tidak melihat adanya lubang di perut Jajah Sumi Seperti yang beliau keluhkan Keluhan Jajah Sumi pun semakin aneh-aneh saja Apalagi setelah Haji Hair sering mengaji di sampingnya Bah Apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja Tanya suami Siti yang merupakan anak kandung dari Haji Hair dan Haji Sumi Sebelum menjawab pertanyaan anaknya itu Haji Hair terlebih dulu menarik nafas panjang Akhir-akhir ini Banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di rumah ini Aba rasa Itu bukan hanya kebetulan semata Berat hati Aba mengatakan Kalau keluarga kita ada yang mengirimkan sesuatu Entah siapa Yang pasti yang saat ini Aba rasakan Iyalah Maksud dan tujuan orang itu tidak lain ingin membunuh keluarga kita satu persatu Ujar Haji Hair Siti menatap linda yang berdiri di sampingnya Lalu Apa yang harus kita lakukan Kalian tenang saja Aba akan mencari solusinya Dan berhubung kamu sudah pulang Jadi Aba akan berangkat malam ini Karena setelah yang terjadi akhir-akhir ini Berat rasanya meninggalkan para perempuan sendirian itu di rumah tanpa laki-laki Ujar Haji Hair Dan malam itu juga Setelah berkata demikian Haji Hair pun mulai bersiap-siap Beliau berangkat dengan menaiki motor supra yang sebagian tepeng-tepengnya sudah tidak ada lagi Beliau menyusuri jalanan desa dengan aspal yang berlubang itu Sesekali beliau saling sapa dengan para bapak-bapak yang sedang roda malam Hingga akhirnya Motor beliau pun keluar dari jalanan desa dan mulai memasuki jalanan setapak yang dikelilingi pepohonan karet Gelap Dan hanya terdengar suara-suara binatang malam yang saling bersautan Anehnya Motor yang tadi nyaringan Mendadak terasa berat seperti sedang membonceng seseorang Memang Di sekitar area itu Merupakan tempat yang sering terjadi penampakan Makanya orang-orang sangat jarang pergi lewat jalan itu sendirian di malam hari Biasanya mereka yang terpaksa melewati jalanan itu Di malam hari Akan pergi secara berombongan Kurang lebih sekitar 4 atau sampai 6 orang Haji Heir terus membaca surat afalak Hingga perlahan-lahan rasa berat di motornya itu menghilang Setelah menempuh 7 km perjalanan melewati jalan setapak itu Akhirnya Haji Heir pun keluar dari jalanan tersebut Kini beliau berbelok dan mulai memasuki jalanan desa yang dituju Kebun pisang di tanah kosong Yang berada di samping jalan itu membuat bulu kuduk meremang Dari rimbunan pohon pisang tersebut Terasa seperti ada sesuatu yang tengah memperhatikan beliau Namun Haji Heir berusaha untuk tetap tenang Dan kemudian dipacunya motor tua itu agar larinya semakin kencang Hingga tidak lama kemudian Beliau mulai melihat lampu-lampu yang berasal dari rumah-rumah warga Gas motor sedikit dipelankan ketika mulai memasuki kawasan rumah warga Motor Haji Heir semakin melambat ketika sudah menekati sebuah rumah dengan bangku panjang berada di alaman rumahnya Pencahayaan di rumah itu sangat minim Beberapa dengan rumah-rumah warga lainnya Tok 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 Haji Heir berusaha mengintip ke dalam rumah melalui celah papan yang sedikit renggak Namun ia sama sekali tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam rumah Karena sudah kepalang tanggung Akhirnya beliau pun memutuskan untuk menunggu terlebih dulu Mungkin saja si pemilik rumah tidak ada di dalam saat itu Dan benar saja Setelah setengah jam berlalu Terlihat dari kejauhan dua orang memasuki alaman rumah dengan membawa masing-masing senter di tangannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh, Heir? Kenapa malam-malam kemari? Tanya sosok lelaki tua tersebut sambil tersenyum Anu Saya Begini Saya mau minta tolong Silahkan masuk Ceritakan di dalam saja Tanpa banyak bahasa bahasi Haji Heir lantas menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah air-air ini Dan istrinya yang mendadak jatuh sakit Baiklah Kau tunggu sebentar Aku ambil barangku dulu Habis itu kita pergi ke rumahmu Haji Heir menganggup Wajahnya yang tadi tampak gelisah Kini terlihat lebih tenang Tak beberapa lama kemudian Mereka berdua pun berangkat menuju rumah Haji Heir Sunyinya jalanan yang dilalui Tak begitu dirasa Hingga kemudian mereka berdua melewati jalanan hutan karet itu Hening dan mencekam Bulu kuduk Haji Heir Mama bah Mama bah Ucap Linda terpotong oleh tangisnya sendiri Ia tak mampu menyelesaikan ucapannya itu Mendengar Linda yang menangis Haji Heir langsung menerobos masuk Dan ternyata di tengah-tengah rumah sudah penuh dengan bercak-bercak darah Tidak begitu jauh ada sebuah pisau yang tergeletak di dekat dinding Sementara di dalam kamar Haji Sumi dipasung dan dipeluk erat oleh anak lelaki mereka Beliau mengamuk dan mengatakan sesuatu hal yang tidak dimengerti Astagfirullahaladzim Ucap lelaki tua lantas mendekat ke arah Haji Sumi Tenang ya Tenang Aku akan coba mengobatimu Haji Sumi menganggup Beliau menangis terisak Si lelaki tua lalu menuangkan air dalam botol Dan kemudian air itu dibacakan doa Minumlah Anehnya Setelah meminum air doa tersebut Haji Sumi perlahan menjadi tenang Apa yang kau rasakan di tubuhmu? Sakit sekali Rasanya seperti seluruh badanku digigit sesuatu Nyeri dan sakit sekali Kepalaku rasanya mau pecah Ia terus membesar Dan aku juga melihat orang seperti asap hitam di mana-mana Si lelaki tua menarik nafas panjang Beliau langsung menatap ke arah Haji Hair Sepertinya Memang keluargamu dikirimkan sesuatu yang tidak baik Sesuatu yang bertujuan untuk membunuh kalian Sesuatu apa itu? Santet Anak Haji Hair terdiam Ini memang sulit dipercaya Tapi itu nyata Dan baru saja terjadi Bahkan ibunya sampai melukai badan dan kepalanya sendiri Lalu sekarang bagaimana? Kalian tinggalkan aku bersama orang tua kalian Perintah lelaki tua Tanpa banyak tanya lagi Mereka pun keluar dari dalam kamar meninggalkan Haji Hair dan Haji Sumi bersama si lelaki tua Bismillahirrahmanirrahim Haji Hair melihat proses pengobatan pada istrinya itu dengan seksama Beberapa kali beliau melihat beberapa kelabang berjalan di sekitar tubuh istrinya Namun begitu mata beliau berkidip Kelabang-kelabang itu pun seketika menghilang Beberapa kali juga kejadian aneh terjadi pada Haji Hair saat pengobatan itu berlangsung Hingga membuat penglihatannya menjadi berkunang-kunang Hair! Hair! Panggil si lelaki tua berulang kali begitu menyadari Haji Hair yang hampir saja jatuh pingsan tersebut Wajahnya pucat Namun di bagian hidung dan matanya tampak memerah Perlahan-lahan darah segar mulai merembes keluar dari pori-pori wajahnya Raut wajah si lelaki tua terlihat berubah Saat kemudian tubuh Haji Hair terjatuh ke lantai Beliau menglepar-lepar kesakitan Darah segar masih terus merembes keluar Si lelaki tua tentu saja tak tinggal diam Beliau berusaha membantu mengurangi rasa sakit Haji Hair Dengan memberikan air doa Namun air itu tidak terlalu berefek padanya Karena dalam waktu sebentar saja Haji Hair kembali merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada dan perutnya Haji Hair memutakan darah kental berwarna kehitaman Yang berbau sangat busuk Dan tidak lama setelahnya Beliau pun tumbang Jujur Aku tidak sanggup Karena baru saja aku mengembati salah satunya Malah yang lain yang kena Aku rasa harus ada dua orang lebih yang membantuku Tapi mengingat teman-temanku berada di kampung yang jauh Terpaksa kita harus membiarkan orang tua kalian seperti ini untuk sementara waktu Tapi sampai kapan harus dibiarkan Bagaimana kalau ternyata yang mengirim satet itu Mengirim satet lagi Berdoa Jangan sampai putus doa Sementara aku pergi menemui teman-temanku Ujar si lelaki tua dengan nada suara meninggi Si lelaki tua akhirnya pergi Entah naik apa beliau ke rumah teman-temannya itu Yang pasti begitu Linda memalingkan wajah dari punggung si lelaki tua yang terus berjalan menjauh halaman Sosok tua itu sudah menghilang Dan sekitar pukul 3 subuh Si lelaki tua datang bersama dua temannya yang kira-kira usia mereka bertiga sama Tanpa binyak bicara Mereka bertiga langsung melanjutkan proses pengobatan tersebut Pintu kamar dikunci dari dalam Tak ada yang tahu bagaimana proses pengobatan itu berlangsung Namun sayup-sayup anak haji hair mendengar suara orang-orang itu membaca doa Doa yang bukan berasal dari kitab suci mereka Entah doa apa itu Bau-bauan aneh yang dibakar juga tercium sampai keluar Sekitar pukul setengah lima pagi Pintu kamar akhirnya dibuka Seorang lelaki tua keluar membawa piring putih yang berisi beberapa ekor kelabang dan ulat-ulat kecil yang aneh Sementara di dalam kamar Haji hair dan istrinya belum juga sadarkan diri Tubuh keduanya ditutup dengan kain hitam Hanya bagian wajah saja yang dibiarkan terbuka Bagaimana keadaan kedua orang tua saya? Si lelaki tua terdiam untuk beberapa saat Kalian tenang saja Mereka berdua baik-baik saja Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Kita hanya tinggal tunggu keduanya bangun Anak dan menantu haji hair dan haji sumi menarik nafas lega Mata mereka semua tampak memerah Akibat tidak tidur semalaman Dan benar saja Sekitar pukul sebelah siang Haji hair dan haji sumi mulai sadar Bah, ma, tolong ceritakan Ada apa sebenarnya? Kenapa keluarga kita menjadi target santet? Haji hair terdiam Beliau yang masih merasakan lemas di tubuhnya itu hanya bisa menggeleng Sebab beliau pun tidak tahu apa-apa Orang yang mengirim santet pada keluarga me itu Adalah orang yang pernah sakit hati dengan kalian Dendam masa lalu terhadap kalian Aku yakin Di antara kalian tahu siapa pengirimnya Karena orang ini sangat melekat diingatan kalian Tugas kami hanya membantu Jadi aku tidak menceritakan apa-apa pada anak-anakmu Mungkin kalian sendiri yang akan menceritakannya pada mereka Alis haji hair mengerut Ia langsung menatap wajah istrinya yang tampak menunduk setelah mendengar perkataan si lelaki tua itu Kamu tahu siapa? Tanya haji hair pelan Haji sumi mengangguk Air matanya langsung menetes Dan dalam sekejap saja Ia mulai menangis sesenggukan Siapa? Imah Mendengar nama itu Lagi-lagi alis haji hair mengerut Kenapa Imah? Aku tidak paham Untuk beberapa saat hening Orang-orang di dalam kamar itu masih menunggu jawaban dari haji sumi Yang masih menangis sesenggukan Aku rasa Dia marah Karena uang yang seharusnya aku bayarkan padanya Malah aku gunakan untuk membantu mama Deli Dan karena uang itu terlambat aku bayarkan Akhirnya anak Imah yang paling kecil itu meninggal Mendengar jawaban istrinya itu Haji hair terhinyak kaget Dan tidak menyangka Astagfirullahaladzim Sumi Padahal kau tahu Anaknya kritis di rumah sakit Dan aku menyuruhmu untuk segera membayarkan uang itu pada mereka Agar anaknya Imah bisa diobati Tapi Allahu Akbar Aja sumi semakin menangis mendengar perkataan suaminya itu Menyesal Tentu saja Karena kelalaianmu terhadap amanah yang kuberikan Anak Imah sampai meninggal Aku benar-benar kecewa Aku minta maaf Aku benar-benar menyesal setelahnya Anak dan menantu haji hair pun terdiam Tak ada yang berani berbicara Tapi jelas sekali Terlihat terlalu kekecewaan pada wajah anaknya Saudaramu gunakan untuk apa semua uang itu? Hah? Apa kepentingan saudaramu itu melebih kepentingan Imah Hingga kamu berikan uang itu padanya? Uang yang bukan hak kalian Bukan hak kita Waktu itu Adik ipar Mama Deli memenikah Dan Mama Deli malu untuk mengadiri acara tersebut Karena tidak memiliki apa-apa untuk dipakai ke acara itu Dan dia terus merengek meminjam uang padaku untuk dibelikan emas Dan berjanji akan memulangkan uang itu tiga hari setelah acara selesai Aku terus menunggu Tapi uang itu tidak juga dibayar bayar Hingga akhirnya aku dapat kabar kalau mereka sudah pindah Dan bahkan Tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu Setelah itu aku berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti semua uang Yang Mama Deli bawa lari Dan baru bisa terkumpul separohnya Setelah anak Imah meninggal Ishak Hajah Sumi Dan separuh dari uang itu Sampai sekarang belum juga aku lunasi Haji Hair terdiam Ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi Masuk akalkah Alasan meminjam uang hanya untuk membeli emas Agar bisa dipamerkan di hari pernikahan iparnya Kau bukan tidak tahu Hutang-hutangnya padaku saja Sampai saat ini belum ada sepeser pun yang dibayar Tapi dengan gampangnya kau meminjamkan uang sebanyak itu pada mereka Walaupun dia saudaramu Aku tetap tidak bisa membenarkan apa yang kamu lakukan itu Sumi Haji Sumi tertunduk Baunya berguncang Ishak tahisnya terdengar semakin pilu Tidak usah diopati lagi Biarkan aku mati Karena ini memang salahku Ujar Haji Hair Mbah Jangan bicara seperti itu Kami akan membantu untuk membayar sisa uang itu Mbah Ini bukan lagi tentang uang Ini tentang dendam Dan aku rasa aku pun akan melakukan hal yang sama Jika ada di posisi Imah Aja Sumi semakin terisak Tiba-tiba beliau mengerang kesakitan Sebuah garis mirip seperti sayatan muncul di bagian leher hingga dadanya Dan perlahan-lahan garis merah itu semakin banyak Darah mulai keluar dari hidung Aja Sumi Membuat anak-anaknya seketika histeris Begitu juga dengan Haji Hair Meskipun saat itu Haji Hair marah Tapi beliau tetap tidak tega melihat istri tercintanya menderita seperti itu Beliau memohon pada si lelaki tua agar menyembuhkan Aja Sumi Namun jawaban si lelaki tua membuat Haji Hair tak karuan Kami sudah berhasil untuk mengobati Tapi si pengirim tidak berhenti sampai disitu saja Mereka lagi-lagi mengirim penyakit pada istrimu Sebab semalam kami tidak bisa menggelat memagar kalian Sebab keadaan kalian yang masih tidak sadarkan diri Aku juga tidak menyangka mereka akan secepat itu bertindak Selagi kalian masih dalam proses pengobatan Lanjutlah lelaki tua Darah segar menyembur dari mulut Haji Sumi Dan tidak lama setelahnya Beliau meninggal dunia Diiringi dengan tangisan seluruh keluarga Di mata anak dan menantunya Haji Sumi adalah sosok ibu dan mertua yang sangat baik Bahkan bisa dibilang Haji Sumi ini Merupakan mertua idaman bagi para menantu Namun siapa sangka Di balik itu semua Beliau pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal Hingga membuat ia dan keluarganya masuk ke dalam ancaman santai Dari seseorang yang memiliki dendam di masa lalu Pada beliau Untungnya Setelah kematian Haji Sumi Keluarga beliau kembali aman dari ancaman santai Nah Dan begitulah Akhir dari cerita trit horor Dengan judul Dendam masa lalu Dari saya mohon maaf bila ada salah kata Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh